Hai waduh ini ada roti bakar kukus di mana nih tempatnya sukarnoata ya sukarnoata katanya siapa namanya kan namanya siapa nih iya epi kusmiabi apa epi kusmiabi pakai apa tulisannya bagaimana epi ya itu tiga huruf aja Sama PMI iya kukusnya asli mana Kang Siamis Siamis sama camatan mana Kang apanya kecamatannya Oh kecamatan Kawali Kawali desa 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 miluar ini roti bakar kukus berapa harganya roti bakar yang ini Rp5.000 yang ini Rp12.000 yang yang kecil aja Kang Rp5.000 ya apa namanya roti apa nih roti kadet ini kadet roti bakar roti kukus bisa dua-duanya bisa Oh ya udah satu kukus satu bakar Kak ini dagangan sendiri apa bos kan dagang sendiri udang sendiri cuma belanja dari pabrik oblahnya belanja dari pabrik roti belah apanya belanjanya oblanjanya enggak bikin sendiri ya bagus akan jujurkan kecil-kecilan ya kalau gede-kecilan dorongnya bagaimana kan ntar akan berorongnya gempor kan udah berapa lama nih kan jualan ini udah 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 bosan sih udah bosan udah puluhan tahun udah tahun berapa dari udah ada 20 tahun disini juga di Bandung iya Bandung aja rasa apa kan mento beri campur coklat kacang enggak boleh terserah Kang aja adanya rasa itu doang ya apa ada rasanya yang macem coklat beri coklat kacang terus terus apalagi coklat ceres ini tuh ini harganya sama tuh enggak naik enggak naik sama aja Rp5.000 emang rasanya begini gitu ya jadi belajarnya dimana dulu emang udah roti kukus bakar namanya kan dari kampung saya semuanya ada dimana-mana di Bogor Jakarta itu dari Ciamis itu iya dari kampung saya semuanya asalnya tuh kan dulunya dari dulunya jualan itu pabrik rupuk banyak yang langkut nah terus nyobar alih nah kopi semuanya siapa nih dikit aja gulanya kan gula tuh ya gila murah bener Rp5.000 cuma kan kasih susu lagi Rp5.000 ini Rp5.000 murah bener kak ada untungnya kan nih kukus bakar sama gini kukus bakar sama begini ditutup sama begini di Jakarta juga sama dibakar sama geser sedikit geser-geser Kang geser maju atau mundur maju bu ya mau cobain roti bakar bu cobain roti bakar suaminya tadi katanya mau dicobain suaminya marah suami di jalanan oh suami di jalanan bagaimana kang jualan ini suka dukanya apa 20 tahun kan kamu suka dukanya kalau kalau laku enak kalau nggak laku ya enggak suka ya dibuang kalau enggak naku dibuang kenapa dibuang ya dua hari kan buluk kalau dua hari bulukan makanan emang resikonya begitu resikonya dibuang kenapa rasanya nggak rasa yang lain kan rasa jambu mede itu atau rasa kuaci rasa langgur ya kuaci enggak ada kuaci kan rasa anggur rasa jeruk ya banyak modalnya sih modalnya tambah lagi kalau lagi ya ini cuma modal cekak gitu nih dorong dari jam berapa nih habis jam silu yang bisa car jam berapa jam tiga sampai jam 10 malam pulang-pulangnya kemana ke sana di Mekarwangi kecamatan apa tuh nggak tahu kalau disini saya berantauan desanya kalau disini kan ngontrak berapa kontraknya 400 sendirian apa rame-rame orang kampung semuanya enggak satu kontrakan 400 rame-rame rame-rame berapa orang kan ada 10 orang oh 10 orang kan tukang roti semua yang paling tua kang iya kang epi apa tadi namanya iya epi apa namanya iya epi aja cukup eh katanya panjangnya ada epi apa tadi epi aja cukup ah mah tadi ada panjang-panjang kalau panjangnya sih udah aja sedikit aja supaya gampang tapi kalau nggak dinamain kenapa nggak roti bakar epi gitu kenapa kan aku terkenal sih aku terkenal ntar dicari orang kehabisan mulu lagi ya langganan nggak kebagian repot tangan nggak kebagian bisa aja kan jadi sukanya bagaimana kalau saya ke pembeli yang aneh-aneh misalnya kan yang cewe-cewe gitu kan yang seksi-seksi bagaimana kayak tadi tuh kang ditambahin nggak tuh kalau yang cantik mah dikasih juga mau mau dikasih ya nggak mau yang kasihan sama saya kasihan kenapa kasihan kehujanan mendorong orang seksi-seksi gampang itu kang ya tersentuh gitu ya terenyuh iya iya mau ngasih neng ah nggak mau kasihan sama emang roti oh gitu padahal aku udah mau ngasih iya ikhlas lagi ya jelas kalau orang cantik cantik seksi ikhlas katanya ada yang bilang roti kukus disingkat jadi tikus bagaimana tuh kang itu bagaimana singkatan itu boleh nggak kira-kira jadi tikus mah jangan nggak laku nantinya nantinya nanti nggak laku ya katanya roti kukus jadi tikus nggak boleh tuh kang ya jadi singkat dong jadi apa Kang kalau mau ngesingkat akan apa barkus bakar kukus enggak roti kukusnya yang roti kukus aja oh barkus roti barkus roti bakar kukus oh jangan di roti barkus aja oh iya betul barkus bakar kukus bakar kukus akan makannya dimana Kang biasanya keliling aja ke rumah-rumah oh ke rumah-rumah iya rumah mana dari pagi keluar dimana dari sana dimana di mengkarwangi oh mengkarwangi ini tadinya nggak ada kukus cuma udah pada bosnya dibakar oh jadi mikir harus kukus bagaimana lagi jadi berapa lama duluan bakar daripada kukusan bakar Oh ini mah belakangan kukus berapa lama baru kukus paling ada setahunan tahun sebelumnya bakar doang bakar lah ini kan bukan bakar ini apa namanya goreng bu karena apa namanya apa namanya di goreng cuma kalau gini deh akang-akang suka mana bakar apa kukus coba deh kebanyakan kalau musim begini dikukus nggak akan sukanya mah suka kalau bosan dibakar kukus ya enggak yang sukanya mana suka lebih suka mana suka kukus kalau bosan dibakar hehehe kalau bosan dibakar kalau bosan dikukus suka bakar ya kalau orang suka beli bakar kan nah bosan manceng pingin dikukus bukan ganti dikukus enggak gini aja nih kan satu-satu kita makan satu-satu Bagaimana kan ada jeruk kopinya tadi tuh kalau memang roti makin jeruk makan jeruk ya nggak apa-apa itu tadi dia seblak makan seblak nggak masalah nanti kalau akan nggak mau makan disangka mengandung bermain berbahaya kan ada sama sini jangan dong satu-satu saya makan bosan saya mau ya nggak apa-apa kalau akan nggak berani makan berarti bahannya ntar berbahaya disangka orang ih orang kan begitu yang juangnya juga bergibir pun sering kan saya bayar matah itu sakit nyata batak baru usuh apa tuh itu panas dalam sih ya enggak apa-apa dalam masa panas dalam ya kalau sering makan roti masa ya kan emang mau makan roti terus enggak agak makan kalau di pabrik bos mau makan bos satu atau dua nah yang mana-mana saya sorry toting boleh ya saya bayarin itu rotinya boleh ya enggak bukan yang udah ada aja itu yang udah ada aja yang udah dimasukin YouTube Pak saya bayar ini orang yang udah ada aja oke yang goreng apa kukus apa bakar bakar itu aja ya kan itu aja aja ya kan udah hobi Pak ya langganan ya langganan ya Pak siapa namanya Pak Oh Pak Hendrik orang-orang terkenal di sini ya Pak Hendrik aja orang-orang terkenal makan roti ini Oh dan luth ya makan dong makan dulu sini dong makan dulu makan makan dulu Pak Hendrik nih